Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari dan mengkaji tawaran salah satu investor yang akan membangun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi. Tawaran investor ini datang setelah sebelumnya Pemprov Jambi menyatakan membuka peluang investasi untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara dalam upaya meminimalisir kemacetan lalu lintas, serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada selasa 11 Januari mengatakan investor yang tertarik membangun jalur khusus batubara tersebut yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau LMA, salah satu anak perusahaan BUMN Karya di Indonesia. Sudirman menyatakan Pemprov Jambi menyambut baik tawaran investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi, khususnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara. karena Pemerintah Provinsi Jambi memang membutuhkan jalan khusus angkutan batubara. Sebab selama ini Pemerintah Provinsi Jambi mengalami hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut. Memang sebenarnya kan sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi nih. Nah hari ini kan presentasi nih. Saya tadi mimpin terapak lho. Harus saya ya Pak? Hari ini saya mimpin terapak, masalah presentasi itu. Presentasi untuk jalan khusus batubara. Investor. Sementara Direktur Operasional PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Rizky Dianugera, saat presentasi pembangunan jalur khusus bersama Pemprov Jambi, memaparkan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara akan melewati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun, dengan panjang jalan 140 km, lebar 10 m, dengan 2 lajur. Rizky mengaku pihaknya siap membangun jalan khusus batubara di Jambi, dengan nilai investasi 1,2 hingga 1,5 triliun rupiah. Apabila jalan investasi, terkangkutan yang selama ini membebani dan menggunakan jalan umum, itu bisa secara khusus masuk ke jalan kami, dan tidak lagi ada insiden yang terjadi dengan masyarakat umum. Berapa yang ditanggungkan? Proyeksi nilainya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 triliun untuk jalan 140 km. Rizky menambahkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan grand design daerah atau wilayah mana saja yang akan dilewati. Tentunya jalan itu mempertimbangkan aspek lingkungan dan tidak masuk ke hutan lindung. Ia optimis akhir tahun 2022 ini, konstruksinya dapat segera dimulai. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.